Hayya ala al-fana Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 untuk meningkat waktu siang hari ini kita akan gaji di masjid kita tentang pentingnya kita beramal dan pentingnya juga kita tidak membangga-banggakan amal yang kita kerjakan dalam kitab min hajul yakin ini salah dari kitab ada budunya wadi ditulis serang ulama yaitu Muhammad bin Ahmad al-arjarjani ini luar biasa begitu fasih dan berluas tentang urayan-urean dari kitab ada budunya din yang banyak dijabarkan dalam kitab min hajul yakin ini jamaah rahimah kumoh mari kita kaji Bismillahirrahmanirrahim ini ada pada bab tentang khusnil khuluk fi khusnil khuluk yaitu memperbaiki budi bekerti waqala ba'adul khulukh berkatalah sebagian ahli bahlakukh ahli bahasa manusia itu terbagi dalam kekuasaannya itu ada dua dua model nah kita ini juga memiliki kekuasaan juga saya memiliki kekuasaan memiliki wilayah bapak jamaah sekalian juga memiliki wilayah maka ada dua model orang yang masing-masing memiliki kekuasaan yang pertama apa rojulun yujillul amala bifatlihin seseorang yang mengagumkan amalnya kemudian kemudian bifatlihin dengan agung amalnya itu dia berharap menambah fadal dari Allah SWT wa mu'atihi dan mendapat mu'atah atau harga dirinya itu yang pertama yang kedua rojulun yajillu bila amali li naqsihi wa dana'atihi nah tipe yang kedua seseorang yang mengagumkan adalah orang ini mengagumkan amalnya akan tetap li naqsihi dia kurang dengan amal yang sedikit lalu dia merasa kurang bahkan wa dana'atihi merasa hancur merasa rendah dengan sedikit amalnya maka faman jalla'an amalihi isdadabihi tawadu'an wa bisyur maka orang yang mengagumkan amalnya an'amali an'am itu berjauh dia punya amal banyak sebetulnya cuma dia gak merasa banyak punya amal yang demikian ini isdadabihi tawadu'an akan menambah rasa tawadu'an banyak amalnya kita lihat kita secara kita cross check ke belakang dulu pada masa khalifah Usman bin Affan khalifah 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 itu banyak amalnya namun dia tidak membangga-banggakan amalnya malah justru dengan banyak amalnya itu tawadu'an rendah hati jamu'ah rahimah Allah maka dari itu ada firman Allah subhanahu wa ta'ala utkulul jannata bima kuntum ta'amalu masuklah kalian semua ke surga dengan sebab amal yang kalian miliki ada Quran namun di sisi lain juga ada hadis yang mengatakan para sahabat bertanya termasuk engkau juga ya Rasulullah apakah termasuk khalifah 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 kita banyak berharap ridho dan fadhal Allah subhanahu wa ta'ala seorang Rasul saja tidak menjamin dirinya masuk apalagi kita yang bukan Rasul bukan sayid bukan habib bukan banyak orang yang mengamalkan amal yang namun dengan sebintir amal-amal kita lalu bergaya saya akan mendapat surga Allah subhanahu wa ta'ala maka benar kata Abinawas saya tak kuat saya kalau di neraka dan tak pantas kalau saya hidup di surga ini artinya apa terserah yang maha kuasa mau dimasukkan mana terserah Allah subhanahu wa ta'ala yang penting mengharap ridho nah ini yang pertama tipe yang pertama maka orang yang selalu banyak beramal lalu dia merasa tawadu dan merasa disitu buswa harga dirinya atau dirinya merasa bahagia 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 ini yang tipe pertama jadi orang yang mengagunkan amalnya namun dia tak merasa punya banyak amal namun yang demikian inilah orang yang tambah tawadu dan tambah bahagia dirinya nah tipe yang kedua orang yang mengagunkan amalnya lalu dia orang yang disitu memiliki amal seginder amal lalu dia gunakan amal itu lalu dia pakai amalnya yang demikian dia akan menambah tajaburan apa itu takabur sombong jamaah rahimah wah maka dari itu jangan sampai dengan amal ataupun kita amalnya banyak lalu amalnya banyak kita kok semakin sombong semakin besar diri kita na'udzubillah suman alhamdulillah maka dari itu dalam kitab ini memberikan isarat memberikan pandangan memberikan mawasan kepada kita semuanya pentingnya kita beramal namun bukan karena amal kita terus kita bangga dengan amal kita hari yang semakin tawadu dan kita semakin bahagia diri kita maka jamaah rahimah wah beberapa ulama-ulama bangsa kita pendiri-pendiri bangsa kita yang tidak ingin disebut namanya yang tidak ingin disebut amal-amalnya namun dia hanya minta agar didoakan agar dihadiahkan agar mereka terus mendapat jariah-jariah dari apa yang saya dikerjakan semua ini sudah banyak para pejuang-pejuang bangsa kita yang hari ini sudah 77 hari kemerdekaan RI 1000 Indonesia ini artinya apa semakin diberingati semakin diberingati semakin kita beringati kita lihat sekarang banyak orang yang berbagai model cara bagaimana cara mereka untuk memberingati menghargai para pejuang-pejuang bangsa kita lalu apa fungsi kita yang hari ini kita dididik agar kita selalu untuk mempertahankan NKRI menerahkan kemerdekaan kita Republik Indonesia kita ini dengan model-model yang cara-cara kekinian apalagi di era transformasi media transformasi milenial ini terlalu kita bergerak maka pentingnya kita memperbaiki diri bergeti dalam kitab ini juga disebutkan para ulama-ulama terdahulu itu selalu memegang fadoil selalu memegang karunia-karunia di Allah s.w.t dengan cara apa menanamkan perlunya kita memiliki hikmah memiliki syajah memiliki aifah tiga model ini yang harus kita miliki kalau kita tak sanggup minimal kita memiliki hikmah nah hikmah sendiri itu cabangnya ada tujuh kalau kita urekan jam setelah dua gak selesai yang berikutnya adalah syajah keberanian ini syabangnya ada dua belas isna asyota ya isna ta asyota ada dua belas syabang yaitu pada syajah yang terakhir apa aifah ini ada dua belas juga syabang maka dari itu kita semuanya mudah-mudahan dari cabang-cabang hikmah syajah kemudian aifah minimal kita miliki dalam kehidupan sehari-hari sehingga apa tataran khusnul khulu mudi pekerti kalau menurut kitab ini ada tiga tadi model saya ulang hikmah ada syajah kemudian ada ifah lalu apa syajah hari ini keberanian keberanian bagaimana kibar nafsi banyak orang itu hanya membesarkan dirinya maka kita semua perlu kita harus menangkal diri kita masing-masing menjaga maka keberannya itu bukan dari menyombongkan diri tapi bagaimana caranya kita harus menekan diri masing-masing agar kita selalu dipuji agar kita selalu mendapat penghatiran lain namun ketika kita harga diri kita rusak maka kita baru bangkit nah kemudian apa ifah ifah adalah pengendalian diri maka khusmul khulub yang nomor tiga pengendalian diri ini apa cabangnya in hisor nafsi membatasi diri khawful tigabil khaba'ih agar kita jangan selalu mendekati perbuatan-perbuatan yang terjelah harus kita ifah ya kalau orang itu orang muslim namun tidak memiliki ifah maka berarti kemuslimannya itu masih dipertanyakan malah semakin maksiat semakin melakukan perbuatan yang dilarang dan jauh daripada syariat Allah subhanahu wa ta'ala as-sabru as-sabru apa habsun nafsi sabar itu adalah menahan diri an-mutaba'atil hawa dari pengaruh mengikuti hawa nafsu itu namanya sabar maka tak bisa kita jelaskan disini banyak penjelasannya hanya tiga yang kita sampaikan kalau kita ingin baik di pekerti kita minimal ada yang kita petik dari satu atau dua dari kitab min hajul yakin ini yang pertama ada hikmah yang kedua ada syaja'ah yang ketiga ada ifah ifah sendiri ada nama hayah ada sabar dan ada namanya da'ah mudah-mudahan kita semua berkah sepanjang hidup kita yang selalu mendapat ridho dan kita selalu ayat agam selalu mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala demikian ya berbicara maaf alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh